kita akan membahas setting mikrotik mulai dari basic sampai pbboe basic hotspot Userman sampai pbboe nah ini karena mikrotik sudah setting kita nanti kita reset yang pertama kalian cek adalah ip-nya harus secara DHCP kita cek pastikan yang utama adalah dia tidak ada settingan ip-nya dia sudah obtain wajib sudah di-close nah sebelum close kita cek firewall-nya dulu firewall-nya tidak boleh ada firewall yang aktif biasanya di sini real-time-nya itu wajib off ya kalau sudah di-close di-minimize kita masuk dulu yang sudah disetting kemarin-marin kita reset sistem reset konfigurasi download backup nah sebelum reset kita cek ping untuk memastikan dia boleh connect ini connect ya lihat pilih download backup mengangin sistem reset konfigurasi download backup reset yes ini cancel aja sampai dia kedetek lagi IP address-nya 88.1 belakangnya nanti kita pakai tp-link apa access pointnya pakai d-link tipenya dir600 m ya seperti ini sudah 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 belum detek nah kalau IP-nya 88 dia otomatis connect biasanya ini oh ya oh ya kalau masih default karena kita mau meeting biasakan pertama kali pakai MAC address dengan username atau login adminnya admin passwordnya kosongkan nah nah kalau key password itu nanti passwordnya disave biasanya kalau orang admin jaringan key passwordnya dihilangkan semuanya terus pilih connect nah kalau ada pilihan seperti ini pilih remove konfigurasi di-close inboxnya buka kembali maka IP-nya jadi 00 tetap loginnya pakai MAC address connect close connect semuanya nah kalau sudah sistem identity untuk merubah identitas yang namanya mikrotik ini menjadi misalkan pi-min oke langsung ke interface merubah nama interface-nya kalau R itu namanya running berarti dia ada kabel yang nyolok ke mikrotik di ether 1 2 dan 4 kita ubah namanya 1 strip 1 atau 1 ISP 1 adalah menandakan ether 1 ya ISP adalah sumber internetnya oke 2 untuk admin atau administrator atau kita sebagai penyampunya mikrotiknya nah 3 HP 1 4 HP 2 di 5 HP 3 nah ether 3 4 dan 5 nanti kita hubungkan ke dalam satu bridge hotspot jadi kalau nyolok access point-nya di 3 4 ataupun 5 dia tetap dalam satu segmen IP jadi nggak perlu pusing-pusing kita kalau sudah interface-nya dirubah kita masukkan ISP-nya IP dcp client dulu pilih plus nah ISP-nya ada di ether 1 maka di ether 1 ya kalau Pak Halim atau Pak Herman di ether 5 atau 3 ya tergantung kita enaknya mau di mana oke nah disini dapat ya dapat bond kita cek kita close kita ping coba mau nggak ya ping ping ke Google nah dia connect tapi di komputer dia nggak connect ya kita tes ping ya timeout atau nggak connect ya kita ini close kita kasih IP dulu untuk ether 2 dan bridge misalkan absen kalian 192.168.37.1 slash 24 jangan lupa slash 24-nya pilih ether 2 atau admin nah kalau misalkan absen 1 ya jangan pakai 1.1 tapi 100 ya kalau absen 2 102 tinggal tambahkan angka 10 di depan absen kalian absen 9 1 0 9 terus kalau absen 11 ya tinggal tambah 1 aja 3 5 1 atau 35 itu untuk bridge ya tapi kalau untuk di ether 2 tetap pakai absen 11 12 sampai 36 kalau untuk yang ether 2 tapi kalau nanti bridge nya nanti kita akan bahas kita pakai absen 37 oke nah bridge nya baru 192 168 137 titik 1 jangan lupa slash 24-nya wajib pilih ether nah bridge nya gak ada kan nah berarti kita harus nambahkan dulu bridge nya kita ke bridge di tab nya bridge plus pilih stp nya stp general nya abaikan ya hanya dirubah di stp nya pilih stp terus ok anggotanya pilih port plus ether 3 terus state nya centang ok tambahkan lagi sampai hp 3 ok nah 123 sudah ini close baru kita bisa tambahkan bridge 192 192 192 168 titik 137 titik 1 slash 24 interface bridge nya baru ada ya kalau absen 9 109 absen 11 111 absen 20 120 ya itu yang kalian masukkan oke nah kalau sudah kita ip dns hanya centang allow remote request nya karena disini sudah ada dns nya dari mikrotik sekolah atau CCR sekolah klik ok nah kalau sudah kita ke firewall dulu aja pilih tab nya NAT ya kita tambahkan supaya apa supaya kita memberikan akses ke komputer kita generalnya search NAT atau source NAT atau sumber ISP nya ada dimana dari luar ISP nya adanya dari luar masuk ke dalam mikrotik adanya di port 1 ini Xen nya maskuret ya habis itu oke kita cek lagi ya di sini nah tetap tidak connect ya tetap tidak connect bisa cek juga di sini bisa cek juga di sini nya nah kenapa nggak connect padahal sudah maskuret nah yuk karena belum dikasih ip pool atau ini ip pool nya masih kosong kita masuk ke ip djp server pilih pilih djp setup ya pilih ether2 next 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 aja sampai address to give out angka 2 nya jadi 20 maksudnya ip nya mulai dari 20 sampai 254 secara djp nya 2 sampai 19 nanti untuk ppp oe server ya pilih next next aja list time nya ganti bukan 10 menit tapi 4 menit ini untuk apa namanya waktu tunggunya untuk ip nya nah maka pool nya sudah otomatis masuk tambah lagi bridge next kalau bridge tetap 2 nya jadi 20 sampai 254 atau rank ip ip pool ya sama aja next aja list time nya otomatis mengikuti yang sebelumnya nah kalau sudah kita cek nah ya otomatis langsung connect disini nah tuh ya kita ping tuh itu menandakan sudah ada koneksi nah disini yang ini jalan terus yang ini enggak karena dia tidak ada minus t ya kalau minus t dia akan terus-terusan berjalan untuk mantikannya dia pencet ctrl c oke ya lanjut nah sampai disini basic nya sudah kita lanjut ke ip hotspot ini di close saja biar nggak pusing ip hotspot kita tambahkan pertama di tab server ini adalah hotspot setup yang jadikan hotspot siapa berarti bridge dari situ anggotanya 3, 4, dan 5 ether 3, 4, dan 5 lokalnya apaikan ip pool nya akan mengikuti sebelumnya sertifikat nya harus pilih none kalau misalkan ada import dia harus pilih none atau none terus sampai dns name dns name adalah nama login hotspot kita misalkan wifi.payjo.net next nah ini user admin nya misalkan admin admin bebas ya terserah kalian tapi harus diingat sudah oke lanjut ke server profile kita copy ini nah wifi.payjo ini kita block copy ya copy doang login nya pub nya kasih centang cookie nya tidak kalau cookie nya dikasih centang pada saat kita log out dia tidak muncul halaman hotspot login nya maka akan otomatis login kembali jadi muter-muter radius nya cukup kasih centang oke nah dns nya kosong nya kita isikan di tab general dns name paste saja login nya sama cookie nya hilangkan pub nya kasih centang radius nya kasih centang doang oke kita bikin kamar misalkan kamar guru user profile itu untuk bikin kamar ya jumlah user nya misalkan 100 smk6 gurunya misalkan ada 100 dengan limit 5m 5m garing 10m atau 7m ini download ini ini upload ini download make cookie time nya ganti jadi satu hari setelah satu hari cookie nya akan dihapus guru sudah bikin kamar untuk siswa kalau share user nya misalkan 36 dengan limit 3m m itu mbps ya garing 5m cookie nya sama cukup satu hari saja oke nah sekarang kita bikin anggotanya yang berhak masuk ke dalam kamar tersebut siapa saja misalkan Pak Guyuk maksudnya Pak Guyuk kamarnya kamar guru tambah lagi misalkan Pak Halim dengan password Roy terkenalnya Pak Roy kamarnya kamar guru tambah lagi misalkan Roy Han dengan password Roy Han sama profilnya siswa atau kamar siswa tambah lagi Niko profilnya kamar siswa tambah lagi Andi profilnya siswa oke kita tes ya cara ngetesnya dari ether 2 pindahkan ke ether 3 kita minum dulu Nescafe menemani di lab server iklan putus ya kita tes tadi apa wifi piju 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 dotnet nah ini masuk admin admin begin kita logout login otomatis login nah kita tes dia yang tadi kita muter-muter itu ya tapi wajib login dulu tau gak perlu login kita masuknya berarti di megadress kita lihat ya disini pengaturannya nah di support profil cukup yang bawah aja cookie-nya kasih centang ya kita tes apa yang terjadi admin admin connect connect lockout login lockout login itu ya dia menandakan dia muter-muter tapi kalau disininya gak dikasih centang cookie-nya oke biar tau perbedaannya kita logout kita klik login maka halaman mousepot login-nya dia harus di isi ya kita pindahkan lagi di ether2 biar tau perbedaannya nah kalau sudah dikasih dcp server baru bisa login menggunakan ip nah ini sudah kita lanjut ke user main user main begini di user main itu radius-nya wajib kita tambahkan dulu ya kita close dulu semua pilih pilih radius di sebelah kiri cari radius plus tambahkan ppp hotspot dhcp login dan wireless dengan address-nya pakai address yang mana kita cek di ip address nah kita pakai bridge 137.1 192 168 137.1 dengan secret-nya cr1 mp1 ng standar kalau saya pegur pakai kalau dia hide password yang dikasih centang maka cr1 jadi bintang-bintang kejorah atau bintang 7 kalau centangnya dilangkan akan muncul kalau sudah kita copy aja copy oke nah untuk masuk ke user main ini misalkan slash user main nah kalau kalian ini gak muncul yang pertama kali di cek adalah system package user main ini ada gak entah di dalam sini entah di bawahnya router misbi atau terpisah seperti ini kalau gak ada begini yang pertama kalian lakukan adalah kunjungi situsnya mikrotik mikrotik dot com lari ke tab nya software pilih download chip kalau misalkan versi mikrotik kalian 649.7 atau di bawahnya versi V7 disini nah V7 kita cari 649.7 nah disini ada banyak pastikan lagi di dalam kurung yang terakhir ini di winbox ini ada keterangannya dalam mipsby jadi versi 649.7 yang mipsby cari all package mipsby 649.7 ini ini wajib di download kalau sudah di download dia jadinya seperti ini saya kurus sudah download 649.7 di ekstrak apa ini 649.7 nya di ekstrak maka akan jadi seperti ini cari yang namanya user manager ini wajib dimasukkan caranya gini ini close saja cari file pilih upload jangan di klik yang disini langsung pilih klik upload cari file nya kalian simpan dimana 649.7 all package mipsby cari user management user manager klik open nah dia biasanya di paling bawah dan terpisah sendiri sama kayak folder skin pub sama web proxy kalau dia ada di bawah sini batalkan atau dihapus nah karena pakur sudah ada pakur hapus kalau kalian jangan setelah di upload tadi kalian pilih sistem bukan reset tapi reboot setelah di reboot pastikan di sistem package nya sudah ada user manager kalau sudah ada baru bisa lanjut selanjut user 137 login admin password nya kosongkan nah kalau misalkan gak bisa masuk atau salah password ini kita dihapus dulu kalau sudah ada gini dihapus dulu semua ya session nya kosong log nya kosong profil nya ini dihapus limit desain nya dihapus kenapa gak mau tadi karena harus ada limit nya setting nya juga dihapus paket minggu minggu namaikan ya untuk template website vouchernya ada di kolom deskripsi ya kita edit buka dulu nanti kena kalian download aja kita buka yang pertama kali adalah masuk ke router Oh ya tadi untuk kalau lupa ID passwordnya lari pilih terminal ke bayang lupa kalau dimintakan password pilih password aja kita lanjut pilih router pilih add new namanya misalkan samakan dengan nama mikrotik Paijo siapa nama mikrotiknya Oh Pai Min Pai Min dengan IP addressnya 137 ini saya sekiritnya cerimping samakan nah ini radius 137 cerimping ya kasih centang semua time zone nya Malang mengikuti plus 7 atau GMT plus 7 pilih add nah kalau sudah kita lari ke setting dulu tambahkan paket satu hari pilih plus paket satu hari kalau ini misalkan saya ada delete aja header buka template vouchernya arahkan kursornya ke yang paling awal atau pencet home keyboard nya sipnya ditahan ke bawah sampai disini kursornya sipnya masih ditahan panah ke kirinya sampai ke sini kalau sudah ctrl C di keyboard atau klik kanan atau klik kanan atau klik kanan atau klik kanan copy atap hidernya ctrl V tidak ada yang berubah disini atau lagi pencet home yang rownya shift ditahan ke bawah sama kayak tadi panah ke kiri sampai disini ctrl C alt tab lagi di rownya ctrl V nah juga sekalian adalah merubah nama ini akan ini punnya Pai Min Pai Min.net Terus misalkan paket satu hari satu hari itu 24 jam terus loginnya Wifi.pai Min.net Terus di bawahnya juga sama mana ya Nah ini kita bisa mencet home ini tinggal di blok aja karena pendek sini ctrl V save Paket satu hari sudah untuk ke plotGoodnya lanjut ke B cidade kita bikin parameternya pilih plus pake satu hari grid pilih tabnya limit kita buat robot 1hari pilih e.da.den.new kasih nama paket satu hari dengan parameternya itu dengan limitnya 40gb misalkan atau kebanyakan 30gb uploadnya sama 30gb obtainnya satu day satu hari jadi setelah mana yang terpenuhi duluan entah downloadnya dulu sudah satu gig 30gb maka pucatnya enggak berlaku kalau uploadnya 30gb maka pucatnya juga enggak berlaku terus kalau sudah satu hari juga tidak berlaku kecuali atau misalkan belum satu hari dia sudah 30gb masih 12 jam otomatis pucatnya juga sudah tidak berlaku rate limitnya atau rata-rata maksimalnya misalkan kita kasihlah satu m256 k kbps ya downloadnya 1m 784 misalkan k k nah ini kita copy aja pasti kesini 256 ini ganti jadi 512 512 ya kalau sudah satu hari biasanya tiga yang satu itu untuk satu bulan satu minggu dan satu hari oke balik ketah profil kita tambahkan yang tadi sudah kita buat kasih tentang semua pilih ad nah sebelum di save ya tentukan dulu validasinya adalah satu hari dengan harga kode fuzzer 5000 shareフ vistzer nya satu Oh ya hanya satu orang saja atos baru pilih share Nah untuk menambahkan kode pushernya sebanyak 50 atau 20 dah kita bisa Pewivers jadwe posisi gelen untuk komputernya nambahkan jumlahnya 20 dengan nama 1D strip jadi nama kucernya untuk satu area adalah 1D strip jadi di samping kanannya strip ada berapa karakter kita buat misalkan 4 karakter atau 3 dah terus kalau ini kita kasih centang misalkan 1D nanti 345 otomatis pas 1 juga sama nah ini karena kita komputer yang nambahkan pilih seperti ini paketnya 1 hari dipilih add nah dia cara acak ya untuk nge print kucernya ini biarkan masih di centang pilih generate pilih paket 1 hari download as file kasih centang terus generate nanti inilah kucernya nanti kita tes ya login pakai ini ya kita tes login ctrl c kalau disini gak muncul pilih ini dulu pilih ini dulu session balik lagi ke user akan muncul kita ubah dari ether 2 ke ether 3 bisa gak login dengan menggunakan ini pilih Fifi fee buy peamin ya op min fee main login nah kita begin tes mau enggak dia nah disini jadi server not responding Kenapa seperti itu ini kita login dulu pakai admin-admin kalau kasus seperti tiap tadi karena sudah ada password 12345 kalau kasusnya seperti itu di tab radiusnya ini di kemelian upah jadi satu di depannya dihapus misalkan dengan tandanya enggak konek dan disininya di rootersnya ini juga diganti ya samakan dengan radius save kalau tidak mau ya ini pegawai lockout lagi coba status tahu caranya dikit di IP hotspot nah ini yang aktif ya dikit otomatis loss login tunggu dulu tak kita coba disable disable tunggu unread terima kasih hai 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 Hai결� hai 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 ya connect kita coba selamat menikmati yo kenapa enggak mau kembalannya sebut colop kembali saja los sampai muncul diklos tunggu muncul halaman hotspotnya otomatis tunggu aja nah ya oh payjo bukan paymin dengan nama apa tadi kita coba ke admin dulu kita lari ke user mat 37 admin lupa sini kita logout login host nah ini sudah connect ya kita cek di mikrotiknya pun juga connect lupa passwordnya terus 12345 dan di active connection di hotspot nah di aktifnya kalau kita lanjut ke ppp pindahkan lagi 3 terdua close dulu semua di ppp kita masuk ini ke tabnya pbw server pilih plus tambahkan tambahkan nama tulisan ini ppp os server dan gak lupa interface-nya bridge report profilnya encryption 1 session per host plus maksudnya hanya sator user aja bisa digunakan ke access point terus cukup pilih oke nah kita cek lagi ya oke lari ke tabnya profil kita plus kita buat profil misalkan ravan ravan ravannya pakai 4 ya dengan local address local address nya siapa kita cek api bridge nya bridge 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 api address 137 oke disini 192 168 137 titik satu ctrl A ctrl C di remote nya kita ctrl V aja remote nya itu antara my people kalau kalian lupa kita buka aja pool nya antara 2 sampai 19 kita masukkan disini 19 protokol nya yes semuanya limit nya misalkan 2M garing 4M only one yes sama kayak tadi one session per host terus pilih oke kalau sudah di tab secret nya sama kita bikin misalkan ravan dengan password ravan 1 3 5 7 9 servisnya pppoe profilnya ravan oke nah kalau sudah pindahkan ke dari ether2 kita ke access point kita cek 192 0.1 dlink dir 600m admin passwordnya kosong pilih pilih setup pilih next langsung nah disini pilih pbpoe next nah tadi kan ravan nya pakai 4 tab tab sama ravan 1 3 5 7 9 ravan valid berarti otomatis langsung connect atau bisa lanjut next jangan lupa nah valid username di otomatis connect jangan lupa kabel Wannya colokin ke mikrotik ether3 34 ataupun 5 pilih next nah ini langsung di direct ke matis bisa internetan ya nah ini kita cek pingnya tuh connect yang langsung ini SSID nya nama wifi kita apa dengan passwordnya ini misalkan disini ada keterangan 8-63 karakter atau 64 hex digit jadi masukin aja contohnya 1-8 pilih next finish nah maka kita bisa browsing sudah misalkan youtube 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 channel ya pandi tuh ya ayo jangan lupa dukung disini kurang berapa kita cek di studio di n n kurang berapa jam tayangnya ya kurang banyak kurang 80 ya supaya 4000 jam tayang ya kalau sudah berarti sampai disini materinya sampai ppoe sampai jumpa di pertemuan selanjutnya 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 selanjutnya